Halo teman-teman assalamualaikum selamat datang dan selamat ketemu lagi di channelnya Canggunung ya di video kali ini Canggunung memperbagi simulasi cara pasang dan cara kerja dari otomatis pompa air atau disebut juga radar air ya teman-teman atau radar torrent air nah disini sudah saya gambarkan ya teman-teman tapi mohon maaf ya untuk gambarnya karena ini saya menggunakan gambar manual ya menggunakan tangan karena nggak punya alat yang canggih komputer ataupun laptop tapi semoga saja ini tetap bisa dipahami ataupun dimengerti buat teman-teman yang pengen belajar ataupun pengen tahu ya jadi radar otomatis torrent air itu seperti yang teman-teman terletaknya di torrent di bagian atas ini ini sebagai pengganti dari pelampung torrent air yang manual ya teman-teman yang model bola itu nah sekarang kita akan bahas dulu ya teman-teman untuk cara kerja dari radar ini nah disini saya contohkan atau saya gambarkan di sini pompa air di bawah dan ini adalah torrent atau tandon air ya teman-teman oke untuk cara kerja sendiri ya jadi di dalam radar ini ke bawah itu ada dua pelampung nah seperti ini nah dari pelampung inilah yang nanti fungsinya itu akan menghidupkan dan mematikan dari radar yang atau saklar otomatis yang ada di sini di atas torrent atau tandon jadi untuk cara kerja sendiri kalau seperti ini posisi dari radar hidup ya teman-teman air sudah di bawah dari pelampung yang bawah ini jadi airnya sudah ada di bawah ini otomatis radar ini ketarik ke bawah nyala dan menghubung ke pompa air ini menyala teman-teman nah selanjutnya setelah ini terisi saya contohkan yang seperti ini seperti ini ya teman-teman jadi ketika air sudah naik-naik kan pelampung yang bawah ini otomatis dia menghapung seperti ini ini radar nanti belum mati ya teman-teman karena si saklar otomatis ini masih hidup jadi dengan satu yang menghampung ini belum mematikan dari saklar ini karena masih ada yang menggantung yaitu pelampung yang atas sini nah selanjutnya saya kasih contoh lagi nah selanjutnya setelah air sudah naik penuh begini ya teman-teman dan kedua pelampung yang tadinya di bawah ini sudah mengambang di atas sini maka otomatis radar ini dia akan mati ya teman-teman atau saklar otomatis ini akan mati yang netanya akan turun dan pompa air yang di bawah itu mati ya teman-teman selanjutnya untuk hidupnya lagi ya teman-teman kan kalau misalkan air ini sudah dipakai dan sudah sampai bawah sini otomatis kembali seperti semula teman-teman yang pelampung yang atas ini sudah ngantung tapi pelampung yang kedua ini dia masih ngambang jadi saklar ini belum nyala atau saklar otomatis ini belum nyala karena beban dan satu pelampung ini belum bisa menarik atau menyalakan dari saklar otomatis ini dan selanjutnya setelah air dipakai terus dan sampai untuk pelampung yang kedua ini dia sudah mengambang seperti ini maka otomatis karena bebannya ini dua pelampung jadi saklar atau saklar otomatis ini dia akan menyala teman-teman karena standarnya ini dua beban ini dia menarik dari menarik ke bawah dan mengonek saklar untuk menghidupkan ke mesin pompa airnya dan begitu teman-teman proses untuk cara kerja dari radar otomatisnya nah ya teman-teman jadi tadi seperti itu ya untuk cara kerja dari pelampung air otomatis atau radar toren air ya teman-teman nah kelebihan dari kita menggunakan pelampung otomatis yang air toren ini jadi untuk pompa air ini dia sekali menyala langsung lama mengisi penuh dan nyalanya lagi ketika air sudah hampir habis itu baru nyala lagi teman-teman jadi mesin itu nggak sebentar-bentar nyala dan di video sebelumnya ini juga ada yang tanya di komentar itu kalau pompa airnya itu udah ada otomatisnya gimana itu tetap bisa ya teman-teman untuk menggunakan radar ini dan kalau pompa airnya itu nggak ada otomatisnya itu juga sama karena intinya sama saja otomatisnya itu ada di atas begitu teman-teman oke selanjutnya kita untuk cara pasangnya ya untuk cara pasangnya ini sebenarnya banyak cara ya teman-teman beda-beda caranya tergantung dari kita itu pasangnya mau bagaimana mau ambilnya dari mana kalau saya biasanya yang simpelnya sih ya teman-teman itu saya ambil nah disini saya kasih contoh ini kabel colokan dari pompa air ya teman-teman ini ke stop kontak ini biasanya saya ambilnya begini saja teman-teman untuk cara simpelnya salah satu dari kabel colokan ini kita putus saya kasih contoh seperti ini misalkan ini kita putus begini nah selanjutnya kabel yang di radar atas ini kita sambung satu keputusan ini dan yang satunya lagi sini nah biar terlihatnya itu bagus ya teman-teman nggak berantakan kita nyambungnya itu mepet ke dalam ke bagian dalam jadi jangan di kabel bagian yang kelihatan atau bagian luarnya jadi kita agak yang deket sambungan di dalam sini dalam pompa air namun ada juga yang cara mengambilnya itu dari sini teman-teman misalkan disini adalah jalur untuk stop kontak ke sanyo bisa juga diambil dari sini sebelum kita sambung ke bawah untuk listriknya salah satu kabelnya itu kita misalkan kita begini kesini kita sambung kesini dulu dan yang satunya baru sambung buat turun ke bawah jadi otomatis listrik itu memang lewat sini teman-teman lewat radar baru dia turun cuman kalau seperti ini nyambungnya nyambung di atas sini ketika air penuh seperti ini kan si pompa air ini mati kita gak bisa menggunakan stop kontak yang ada di bawah sini nah untuk stop kontak ini kan biasanya di luar misalkan kita membutuhkan sewaktu-waktu membutuhkan stop kontak ini buat misalkan mau nyalain mesin apa ataupun mesin apa ketika kondisi air penuh itu gak bisa teman-teman jadi kalau saya lebih memilih menyambungnya di bawah dari kabel colokan sanyonya dan kemarin juga ada yang komen atau tanya di video sebelumnya katanya pompa airnya itu mati tapi radar tetep on sebenarnya saya bingung ya dengan pertanyaan itu kemarin tapi mungkin maksudnya begini dari pertanyaan itu ya pompa air mati otomatis radar mati ya teman-teman kalau on mungkin maksudnya untuk radar ini kayaknya maksudnya itu masih ada listrik ya teman-teman kalau untuk di radar ini itu pasti ada listrik teman-teman karena ini hanya sebagai pemutus jadi misalkan pompa air ini mati listrik itu masih tertahan di sini di kabel cuman dia diputus di dalam sini seperti saklar otomatis jadi dia gak turun ke bawah jadi untuk di radar ini tetep ada aliran listrik begitu teman-teman bukan on ya kalau on itu kan kondisi ini pelampungnya turun semua atau ketika air mau habis itu baru on dan listriknya baru dialirin ke pompa air begitu teman-teman untuk cara kerja ataupun cara pasang dari radar otomatis pompa air atau pelampung tandon air ya teman-teman ya jadi seperti itu ya teman-teman untuk simulasi cara pasang dan cara kerja dari pelampung otomatis pompa air atau radar turun otomatis semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami walaupun gambarnya sederhana ya gak menggunakan alat-alat yang canggih dan kalau masih ada kesalahan juga ditulis di kolom komentar biar saya juga bisa memperbaikinya untuk di lain video dan kalau ada pertanyaan dan saran juga ditulis di komentar dan jangan lupa tentunya like dan bagikan juga ke yang lain biar bisa bermanfaat dan buat yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum